Masih bersama saya, Fayunika, dalam Kompas Kediri. Sadara satu keluarga asal Kabupaten Kediri mengajukan gugatan perdata atas kepemilikan sertifikat tanah. Mereka menggugat seorang pengusaha setelah diduga menguasai sertifikat tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris. Sidang gugatan perdata ini digelar di ruang Sidang Cakra, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dalam persidangan ini, keluarga dari Ami warga Purwa Sri Kediri menggugat Insyaf Budi seorang pengusaha. Sengketa tersebut bermula saat Ami meminjamkan sertifikat tanahnya kepada mantan suaminya. Namun saat akan ditebus, sertifikat itu tak kunjung didapat dan justru telah berpindah kepemilikan ke Insyaf Budi. Melihat hal itu, keluarga Ami menggugat Insyaf Budi beserta enam orang lainnya termasuk notaris. Sedangkan untuk mantan suami dari pihak keluarga penggugat telah meninggal dunia. Kita bahas di sini adalah peralihan sertifikat atas nama Almarhum Bu Ami, yang mana pada waktu itu Bu Ami statusnya sebagai janda, kemudian ada peralihan sertifikat yang mana sekarang atas nama Insyaf Budi Wibowo alias Pak Gaguk. Kepada waktu itu peralihan berdasarkan PPJB, bukan akte jual beli. Yang mana pada waktu itu Bu Ami kondisinya sudah sepuh dan sedang sakit, dan harus didampingi oleh para ahli warisnya waktu itu. Tetapi tiba-tiba muncul sertifikat yang sudah beralih atas nama Insyaf Budi Wibowo. Sementara itu sejauh ini pihak tergugat masih belum bisa dimintai keterangan terkait gugatan tersebut.